Kembali bersama kami di Newscreen, pemerintah mengklaim harga beberapa komoditas bahan pangan pokok mengalami penurunan saat memasuki bulan Ramadan. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok cadangan beras pemerintah aman saat memasuki bulan puasa. Pemerintah mengklaim harga bahan pangan pokok saat Ramadan sedikit menurun dibanding pekan-pekan sebelumnya. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok bahan pangan khususnya beras masih mencukupi. Menurut Menko, bidang perekonomian, air langga harta atau cadangan beras pemerintah di Bulog hingga saat ini mencapai 1,1 juta ton dan diperkirakan akan bertambah saat panen raya di bulan Maret dan April ini. Sementara itu, pemerintah mencatat harga beras medium rata-rata nasional saat ini berada di kisaran Rp14.310 per kilogram dan beras premium Rp16.420 per kilogram. Kalau kita lihat dari pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah, Bulog pegang stok GBP sebesar Rp1.131.808 per lima ton dan stok komersial Rp14.545.000. Pengadaan beras dari dalam-dari luar negeri masih ada on the way Rp614.720 per kilogram. Kemudian juga Bulog sudah menyalurkan stabilisasi pangan atau SPHP. Meski demikian, pemerintah mengakui terdapat beberapa kompetensi pangan yang mengalami kenaikan seperti daging ayam, telur ayam ras, serta kompetensi cabai seperti cabai rot merah dan cabai merah keriting. Dari Jakarta, Rahar Jopat, Moai Deksyenu. Terima kasih telah menonton!